Musik Yang saya hormati Bapak Taufik Effendi Mewakili Pemprov Jabar Kemudian Bapak Ahmad Sudrajat Mewakili PBNU Sebagai Ketua Lazis NU Pak Ibu Bapak sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Sebentar lagi kita akan secara resmi Menyerahkan 4 orang WNI kepada keluarga Yang pertama adalah Pertemuan Ibu Eti Binti Toyib Anwar Dengan keluarga Ibu Eti sebelumnya sempat Di vonis hukuman mati Atau Kishos di Arab Saudi Dan yang kedua adalah Penyerahan kepada keluarga Bapak Aldi Fauzian Sah Suwandi Bapak Amin Sumardi Dan Bapak Sobirin Dan nanti akan saya sampaikan Kepada keluarga Ibu Bapak Kepada Ibu Eti dan keluarga Saya perlu sampaikan Dan juga kepada Ibu Bapak semuanya Bahwa proses pembebasan Ibu Eti bukan merupakan upaya yang mudah Ini merupakan proses yang sangat panjang Kita patut bersyukur bahwa Di dalam proses pembebasan ini Banyak pihak yang telah membantu kita Oleh karena itu pada kesempatan Di siang hari ini Saya ingin menyampaikan terima kasih banyak Antara lain kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama Dan juga Pemprov Jawa Barat Kemudian yang kedua Adalah tiga orang WNI Yang tadi saya sudah sebutkan Yaitu Bapak Aldi, Pak Amin, dan Pak Sobirin Pak Aldi, Pak Amin, dan Pak Sobirin ini adalah ABK kapal Amerger 2 dan kapal Amerger 7 Yang menjadi korban penyanderaan di perairan Gabon Alhamdulillah Berkat kerja keras semua pihak dan doa kita semua Pada hari ini Saudara-saudara kita dapat kembali ke tanah air Dan berkumpul bersama dengan keluarga Dan proses ini tentunya memerlukan Kegigihan, ketekunan, dan kesabaran Kesabaran dari kita semua Nah, untuk ABK Koordinasi yang intensif Telah kita lakukan melalui KBRI Abuja KBRI Paris Dan yang langsung bergerak secara cepat Sejak pertama kali mendapatkan informasi Mengenai penyanderaan pada bulan Mei 2020 Alhamdulillah dalam waktu yang relatif singkat Yaitu satu bulan Tiga sandra WNI tersebut dapat dibebaskan Dan oleh karena itu Khusus untuk pembebasan sandra ini Saya ingin menyampaikan terima kasih Kepada perwakilan Indonesia Di Abuja Paris Dan juga konsul kehormatan Indonesia Di Gabon Ucapan terima kasih Juga kita berikan kepada negara sahabat Yaitu pemerintah Perancis Gabon, Nigeria, dan Korea Selatan Serta KL terkait Antara lain Kemenko Polhukang TNI Serta BIN Ibu Bapak yang saya hormati Kedua kasus ini Sekali lagi menunjukkan Bagaimana negara akan terus berusaha Untuk hadir Melindungi warga negaranya di luar negeri Tantangannya sangat-sangat banyak Memerlukan proses yang sangat panjang Dan komplikirin Dan saya akan terus memastikan Bahwa mesin diplomasi kita Terus bekerja untuk menjalankan amanat ini Dan Kementerian Luar Negeri tentunya Tidak akan dapat berhasil menjalankan misi Tanpa kerjasama dengan yang lain Dan oleh karena itu kerjasama yang selama ini kita terima Saya ucapkan terima kasih Dan saya berharap agar kerjasama ke depan Akan lebih baik lagi Tapi juga bersama-sama Di saat yang sama Penting sekali buat kita Untuk menguatkan aspek pencegahan Preventif Seperti pemahaman yang baik Mengenai hukum setempat Ini terutama bagi WNI kita Yang bekerja di negara-negara Seperti di Arab Saudi Penting sekali untuk memahami Hukum yang berlaku di negara tersebut Sebagaimana juga kita mengharapkan Orang lain memahami dan melakukan Atau mentaati hukum di tempat kita Nah sebagai caratan Ibu dan Bapak sekalian Dapat saya sampaikan sebenarnya Saudara-saudara kita ini Sudah tiba di tanah air Beberapa saat yang lalu Setelah ketibaan Kami pastikan bahwa Protokol kesehatan Dijalankan secara ketat Dan Alhamdulillah Semua dari saudara-saudara kita Dalam kondisi yang sehat Telah melalui Semua aturan yang ditetapkan Pemerintah terkait Protokol kesehatan Dan oleh karena itu Setelah dinyatakan selesai Protokol kesehatannya Maka pada hari ini Dapat bertemu kembali Dengan keluarga Jadi dengan demikian Saya ingin Serahkan secara resmi Ibu Eti Pak Aldi Pak Amin Kepada pihak keluarga Dalam hal ini saya Mewakili Pemerintah Republik Indonesia Dan kepada Ibu Eti Pak Aldi Pak Amin Dan Pak Sobirin Selamat kembali Bertemu Dengan keluarga Demikian yang dapat Saya sampaikan Terima kasih Sekali lagi Kepada semua pihak Yang sudah Membantu Upaya-upaya ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Kami mohon perkenan Tetap di tempat Untuk penanda tanganan Berita acara Serah terima Terima kasih Ibu 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 Kami persilahkan kepada keluarga untuk aduknya Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur saya hadurkan kepada Allah SWT Atas nikmat dan berkahnya sehingga saya bisa hadir di sini Untuk bertemu dengan Ibu saya Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Pada Ibu Menteri yang telah membantu Ibu saya Selama di Arab Saudi Saya ucapkan juga terima kasih kepada perwakilan Pemerintah Republik Indonesia yang ada di Arab Saudi Terima kasih atas semua bantuan, perhatian, dan segala usahanya Sehingga Ibu saya sekarang sudah sampai di Indonesia kembali Terima kasih kepada Nandatul Ulama Kepada pemerintah daerah Atas bantuan Untuk membiar bahaskan Ibu saya Terima kasih juga kepada PWNI Dari Pak Iqbal sampai sekarang Pak Yuda Membantu saya dan keluarga bertemu di Arab Saudi Selama kunjungan, selama tiga kali Saya sangat bersyukur Dapat melihat Ibu saya di sana bertemu Atas bantuan Bapak Ibu semua Saya hanya bisa bersyukur Terima kasih Semoga Allah membalas semua kebaikan Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Yang terhormat kepada Ibu Menlu Dan yang terhormat Kepada Pemerintah Indonesia Dan yang terhormat Bapak Ibu yang hadir Kami Mewakili Keluarga 3 APK Saya berterima kasih Pada Pemerintah Indonesia Bapak Presiden Dan Menteri Keluar Negeri Dan Berterima kasih banyak Kepada Yang telah hadir disini Dan Saya mengecelkan Semoga Ibu Menteri Baru Ki Selalu diberi kesehatan Dan selamatan Dan dilindungi Itu harga mahasiswa Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati